Intro Menyapa Anda di setiap hari adalah sukacita kami. Pemirsa, saya Coki Sitohang. Kembali lagi untuk Anda di program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Di sini kami akan berikan solusi mengenai masalah kesehatan Anda. Kita akan ngobrol dengan narasumber, ada praktisi kesehatan, ada juga narasumber orang awam seperti Anda yang memang istimewa. Karena kami bisa undang ke tempat ini. Ngomong-ngomong pemirsa, terima kasih banyak buat kesetiaan Anda. Kami sudah produksi lebih dari 1.500 episode. Dan sekarang kami ingin undang Anda untuk bergabung di dalam Go Healthy Community. Kalau Anda bergabung di grup ini, maka Anda akan dengan mudah mendapatkan tips and trick dan berbagai informasi kesehatan yang bukan hoax, yang bisa membuat Anda punya panduan hidup lebih yakin lagi. Ya pemirsa, gabungnya gampang, tinggal dipindai saja sekarang kode bar yang muncul di layar kaca Anda. Pindai, scan the barcode, and welcome to the Go Healthy Community. Bersama Mas Boya Bidin dan Mas Nurman Saputra. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Kita akan melayani obrolan seru dengan seorang profesional. Ini ada Pak Rahmat. Jagoan di Tanah Abang. Hahaha ketawa beliau langsung. Habis orang Tanah Abang asli kan Pak? Iya Pak. Asli Pak. Lahir di Tanah Abang Jakarta. Gimana kabar Pak Rahmat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, saya juga senang. Pak, Bapak tentu tahu alasan Bapak diundang ya. Karena Bapak fit dan bugar. Amin. Padahal dulu pernah punya cerita nggak baik tentang kesehatannya. Iya. Tapi cerita sekarang, beliau ini udah pengguna teknologi laser. Yang mau kenal lebih lanjut dengan Pak Rahmat. Sebelum saya wawancara beliau, kami sudah punya profil singkatnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Rahmat, ia merasa sangat bersyukur. Sudah bisa lebih sehat pasca bertahun-tahun mengidap diabetes. Rahmat bercerita, kondisi gula darah tinggi ini sudah dirasakan sejak ia masih berusia 45 tahun. Diduga, diabetesnya disebabkan oleh faktor keturunan dari orang tua. Pasalnya, Rahmat termasuk orang yang tidak begitu menyukai makanan dan minuman manis. Namun, kadar gula darahnya bisa melonjak hingga angka 300. Udah pas jelas, saya dulu sangat khawatir sekali. Karena apa? Yang namanya diabetes itu kan merupakan indung daripada penyakit ya. Ya kan? Ya itu yang dikhawatirkan. Kita, ya banyak orang yang istilahnya, ya lewat dengan cara penyakit seperti itulah. Makanya kita harus hindari lah. Rahmat sadar bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh, namun bisa dikendalikan dengan cara memperbaiki pola hidup. Dan salah satu langkah yang ia ambil adalah dengan rutin menggunakan teknologi laser. Kini, seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Rahmat kian membaik. Berbagai gejala yang dulu dirasakan sudah berkurang. Dan diabetesnya pun sudah jauh lebih terkendali. Dari kuliah saya itu yang akan mencapai 300 lebih, ya kan sekarang akan agak menurut. Sehingga di bawah 200. Dulunya beliau adalah seorang penyintas diabetes. Bahkan kalau sudah kena diabetes itu, Pak ya, konon kabarnya memang harus menjaga kualitas darahnya. Gula darah dalam tubuh nggak boleh tinggi. Dan bisa tinggi lagi sewaktu-waktu. Berarti yang paling penting bukan soal sembuhnya, terkendalinya. Betul. Sekarang ini berapa sih, Pak, gula darah, Bapak? Terakhir-terakhir, Bapak cek. Terakhir saya cek, cuma 162. 162. Masih di bawah 200 itu, masih baik. Padahal dulu waktu Bapak pertama kali dinyatakan. Itu bisa mencapai 300 lebih. Itu ada efek nggak di tubuh, Pak, waktu tinggi-tingginya gula darah itu, Pak? Ya, efeknya gitu. Waktu itu saya pernah meriang. Biarkan mengalami meriang, apa namanya, keluar keringat dingin kalau malam gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau itu tuh saya kena gejala diabetes, ya kan? Cuman, begitu saya istirahat, tidur di rumah, selalu bangun. Bangun cuma hanya pipis doang bangunnya, gitu. Dibangunnya dengan mau pipis aja. Setelah kita pipis, tidur lagi. Cuman keringat dingin keluar. Nah, akhirnya saya berobat ke klinik. Begitu dicek, ya kan, gula darah saya itu tinggi. Ketanya, Bapak ini kena diabetes, Pak. Itu nanti 300. Ya. Aduh, Pak. Bapak ini sebagai orang yang PR-nya adalah untuk mengendalikan gula darahnya. Makanya Bapak pakai laser, kan, Pak? Supaya terkendali, kan? Betul. Ini saya ada pertanyaan buat Bapak nih. Boleh. Kita main bentar ya. Benar atau salah, pemirsa? Kaki sering keram merupakan salah satu tanda diabetes. Bapak setuju nggak dengan pernyataan ini? Menurut Bapak ini benar atau salah? Kenapa? Saya pernah merasakan seperti itu. Oh, pernah merasa keram terlalu. Di bagian kiri, dari bulutut sampai paha, itu memang agak kebas. Berarti bagian paha itu ya, tungkai bawah, lalu ke atas. Segini, ya betul. Kebas, Pak. Kita tanya ke praktisi kesehatan. Boleh. Jadi tadi Bapak katakan ada rasa kebas. Sebenarnya itu juga salah satu dampak karena kadar gula darah yang tidak terkendali. Ya, dia akan merusak jaringan saraf. Akan terjadi yang kita sebut dengan neuropati diabetik. Ya, dan ini nanti akan berdampak pada terjadinya keram tadi. Ya, karena tadi sarafnya tidak berfungsi dengan baik, maka fungsi ototnya juga tidak berfungsi dengan baik dan akan terjadi rasa keram tadi. Ya, timbul keram tadi. Kemudian bisa juga orang dengan diabetes tadi, Bapak kan sering terbangun karena pipis. Banyak cairan keluar, terjadilah dehidrasi, ya, karena kadar gula tidak terkendali dengan baik, minumnya kurang, kemudian dia akan terjadi dehidrasi dan ini akan juga mengganggu elektrolit, kesimbangan elektrolit. Terjadi kekurangan magnesium, kalium, kalsium ini akan membuat otot menjadi mudah keram. Kemudian juga peredaran darah juga akan terganggu karena kadar gula darah tidak terkendali dengan baik. Kemudian suplai nutrisi juga tidak bisa berfungsi dengan baik. Banyak kekurangan set-set yang membuat dari otot menjadi mudah keram. Ya, jadi salah satu atau tanda dari keluhan kaki keram merupakan salah satu tanda diabetes ini adalah pernyataan yang benar. Jadi kalau mau lebih pasti apakah keram ini karena diabetes atau bukan, ceklah kadar gula darahnya. Kalau angkanya tinggi, maka ini harus segera dikendalikan. Adalah pernyataan yang benar. Hati-hati. Pak, terima kasih. Top. Kita lanjut ke cerita Bapak. Jadi setelah Bapak pakai teknologi laser, hal-hal awal ini ya, Bapak rasakan perubahan di tubuh Bapak, pelan-pelan tapi pasti, atau ada yang cepat, itu apa Pak? Yang saya rasakan itu kalau malam hari menjelang tidur, itu tidurnya agak nyenyak, enak, gitu loh. Dan yang terbiasanya saya untuk, apa namanya, suka pipis setengah malam itu, udah tidak lagi. Pemirsa yang baru dengar teknologi laser, kok bisa sih teknologi laser bikin diabetes yang terkendali, cara kerjanya gimana sih? Ini saya kasih lihat nih, gambaran tentang yang namanya darah kita tuh sebenarnya seperti apa sih gambarannya di pembuluh darah kita. Nah, jadi kalau misalkan darah yang normal, itu dia kurang lebih seperti ini. Hanya ada dua kemungkinan ini, Mas? Hanya ada dua kemungkinan ini, ya, normal atau tidak normal, ya kan ya? Kalau darah yang normal, kita bisa lihat ya, disitu ada yang namanya sel darah merahnya, dia jalan sendiri-sendiri. Lancar, kemudian dia bisa jalan tanpa ada hambatan, ya. Tapi kalau misalkan nih, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, lemak darah tinggi, maka bisa kita bayangkan, di dalam darah kita, itu dia lengket satu persatu, ya kan ya? Nah, kelengketan dari yang namanya sel darah merah kita, ini akan menyebabkan terbentuknya yang namanya gumpalan darah. Nah, gumpalan darah inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal terjadinya si trombus. Kalau trombus ini, saya kasih gambaran itu kurang lebih seperti ini, kalau misalkan di dalam pembuluh darah kita, ya. Trombus ini, dia gumpalan darah, yang di dalamnya, itu materinya ada sel darah kita, ada kemudian ada lemak darah, ada gula di dalam darah. Bahkan, kalau si trombus ini sudah terbentuk, yang namanya obat-obatan yang bapak konsumsi, nutrisi yang bapak konsumsi, itu bisa jadi terjebak di dalamnya. Terjebak? Terjebak di dalamnya. Jadi, ketika si trombus ini terbentuk, dia bisa menyumbat di manapun, di pembuluh darah kita. Kalau di kepala, apa yang terjadi? Akan terjadi serangan stroke. Kalau di jantung, akan terjadi yang namanya serangan jantung. Trombus ini, nggak boleh kita biarkan. Trombus ini harus kita uraikan. Salah satu cara kita menguraikannya apa? Terapkan empat pilar pola hidup sehat, kita tambahkan teknologi khusus untuk mengembalikan kualitas darah dan pembuluh darah kita, yaitu teknologi laser. Jadi, ketika laser ini dia menyinari pembuluh darah kita, maka laser ini nanti akan membuat tubuh kita menguraikan si trombus ini. Jadi, akan membantu produksi yang namanya nitrioxid dan plasmin pada pembuluh darah kita. Jadi, ketika trombus ini diuraikan, lemak, gula, itu bisa digunakan oleh tubuh kita untuk dijadikan sumber energi. Itulah kenapa pada Bapak sendiri, Pak Rahmat, di sini energinya terbentuk banyak, gitu. Kemudian, apa lagi yang terjadi? Obat-obatan yang kita konsumsi, belum lagi gizi yang kita konsumsi, ini bisa digunakan oleh tubuh kita secara maksimal. Dan yang pastinya, mencegah terjadian penyumbatan pembuluh darah. Dan kemudian, menarik lagi, tiga sinaroterapi yang digunakan di belakang tangan ini juga akan meningkatkan kerja sel-sel mitokondria. Yaitu, kita sebut sebagai dapur dalam tubuh kita, dapur sel di tubuh kita yang berusaha atau dia bekerja untuk memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada di sirkulasi darah Bapak, diuraikan menjadi energi. Ya, diolah, diuraikan, kemudian dihasilkan menjadi energi, sehingga kadar kolesterol, kadar gula darahnya akan bisa terkendali dengan baik. Kemudian, energi Bapak bisa meningkat dengan baik. Jadi, ini adalah suatu proses yang terjadi dalam tubuh kita setiap saat, Pak. Selama kita masih ada aliran darah, masih ada sirkusi darah, maka ini akan terus terjadi. Nah, untuk Anda pemisah yang punya masalah dengan diabetes ya, Anda harus kendalikan kadar gula darah itu dengan mengatur pola makan Anda. Kemudian, tadi supaya kualitas darahnya menjadi lebih baik lagi, kualitas darahnya menjadi lebih baik lagi, maka dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi, jangan sampai ini kemudian ada masalah dengan kualitas darah, ada diabetes yang tidak terkendali dengan baik, yang ini akan menyebabkan masalah pada kesehatan tubuh kita. Jadi, kalau kita bicara diabetes, kita bicara masalah semua penyakit itu bisa disebabkan oleh kadar gula darah yang tidak terkendali dengan baik. Jadi, untuk Anda, kendalikan gula darah Anda dan lengkapi dengan penggunaan teknologi laser agar kualitas darah dan gula darah Anda terjaga dengan baik. Apa sih yang disebut sebagai teknologi laser itu adalah acculaser atau dokter laser, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saat ini. Ini juga lagi saya aktifkan, saya lagi terapi sebenarnya. Alat kesehatan ini dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah ada lebih dari 10 tahun di negeri kita dan sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia penggunanya, termasuk Pak Rahmat sebagai pengguna acculaser atau dokter laser. Jadi, pemirsa, kalau Anda gunakan alat kesehatan ini secara rutin sehari dua kali, durasinya antara 15 menit hingga 60 menit per sekali pemakaian, maka alat ini akan membawa manfaat, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Harapannya adalah kita semua akan terhindar dari bahaya komplikasi. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Tentu Anda dan saya nggak mau sampai kita mengalami hal itu. Jadi, ini keputusan Anda sekarang. Saat Anda nonton acara ini, Anda akan diperhadapkan pada pilihan. Mau jadi penonton setia saja, itu bagus. Atau sekaligus jadi pelaku. Jadi, take action segera. Dapatkan acculaser atau dokter laser lewat nomor yang tertera di layar kaca. Tentu saja ini nomor resmi. Anda akan merasa tenang saat berkontak dengan kami. Dan izinkan rekan-rekan saya dari tim call center GoGo Mall menjelaskan lebih lanjut kepada Anda mengenai promo-promo termasuk cicilan 0% dan promo baik lainnya untuk memudahkan Anda segera mendapatkan acculaser atau dokter laser. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, atau acculaser dari GoGo Mall. Ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, sudah kewajiban kami setiap hari menyapa Anda dengan materi-materi, bahan-bahan yang menguatkan, yang memberi harapan, yang sesuai dengan riset medis maupun kedokteran. Dan nggak ada satupun kalimat yang melemahkan. Anda harus semangat, Pemirsa. Banyak orang tergugah lewat program ini karena edukasinya. Sehingga akhirnya mereka juga memilih punya pola hidup sehat. Dan menambahkan teknologi laser ke dalam pola hidup sehat itu. Pak Rahmat ini, Mas Nurman, Mas Boy, salah satu pengguna lamanya teknologi laser. Sudah bertahun-tahun beliau pakai. Bapak, pakai laser itu dari titik yang berapa jumlah titik awalnya? Awal saya pakai yang 4. Oh, yang awal itu sampai ke 14 ini Pak? Ya, cuman saya belum sampai ke yang 14. Sehingga saya beli lagi yang 7 mata titik. Oh, jadi Bapak memang pengguna setia ya. Boleh saya tahu alat yang lamanya itu kemana Pak? Kan Bapak bilang tadi beli lagi. Kebenaran alat yang lama itu, ya kita hadiakan kepada sepupu saya. Kemudian sepupu saya itu kondisinya dalam keadaan sakit jantung. Karena sudah pakai ring. Ya begitu saya berikan kepada dia, ya kan. Nah, 3 bulan kemudian saya tanya perkembangan bagaimana. Bagaimana, ya ternyata bagus. Dia juga, ternyata kekembangannya juga. Terbantu juga dia Pak? Terbantu juga. Ya Pak Mirsa, ini adalah gambaran dinding pembuluh darah atau pembuluh darah yang ada pada seluruh tubuh kita. Mulai dari kepala sampai kaki, ya. Dan gambaran pembuluh darah itu adalah kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat secara anatomi lebih detailnya, ya. Jadi dia ada bagian lapisan-lapisan. Di sini ada bagian ototnya, ya, yang terluar. Kemudian ini ada bagian lapisan endotel. Nah, kalau kita lihat lagi penampang mudah darah itu adalah seperti ini. Ini yang normal, Pak Mirsa. Ya, dan ini akan atau menjadi tempat untuk mengalirnya darah. Dan bayangkan kalau kadar gula darah kita tinggi, ya. Dan ini akan menyebabkan darah menjadi kental. Dan ini akan terjadi penimbunan atau kerusakan pada dinding mudah darah ini. Ya, dan kemudian kerusakan itu terjadi proses lain yang disebut dengan peradangan atau inflamasi. Kemudian terjadilah penggumpalan atau terjadi penebalan pada dinding mudah ini. Ya, kita lihat ini semakin lama, semakin tebal. Dan ini akan membuat lumennya atau lubang mudah ini akan menjadi semakin sempit, semakin kecil. Ya, dan ini akan berdampak pada sirkulasi darah yang mengalir di sana. Tekanan darahnya akan meningkat. Sel-sel tidak mendapatkan supaya nutrisi orsigen yang baik. Sehingga banyak seri kerusakan yang terjadi. Hanya karena tadi masalahnya terjadi gangguan pada aliran darah dan juga pembuluh darah kita. Jadi sekali lagi intinya, kita harus terapkan pola hidup sehat kita, jaga pola makan kita, jaga gula darah kita, kolesterol kita, lemak kita, jangan sampai berlebihan. Kemudian kita harus jaga kualitas darah mudah darahnya supaya bisa dibantu dengan teknologi laser. Harapannya dengan kualitas darah mudah darah yang baik, kesehatan kita bisa terjaga dengan baik. Bapak pakai dua kali kan? Iya, malam sama pagi. Oh, pagi sama malam. Nah, yang interanasal, Bapak pakai juga yang... Itu saya belum gunakan sama sekali. Selama saya beli, belum pernah saya gunakan. Mesti diingetin lagi nih manfaatnya, Bapak. Biar tercerahkan beliau. Munggu boleh. Interanasal di sini, Pak. Ini kan pakenya kayak gini kan, Pak? Kira-kira. Ya kan ya? Kita masukin ke rongga hidung kita. Karena pembuluh darah itu satu dengan yang lainnya, dia saling terkait. Jadi kalau Bapak pakai di hidung, efeknya bukan cuma di hidung. Tapi efeknya hingga ke dalam otak kita. Pembuluh darah di otak kita, dia akan melebar. Akan mengantarkan oksigen, gizi, itu dengan baik sekali. Kemudian apa lagi yang terjadi? Kalau misalkan sudah ada kerak pembuluh darah akibat gula darah yang tinggi, kerak ini tadi nggak nambah, Pak. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang kerak pembuluh darah atau atherosclerosis, berarti mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang kita sebut sebagai struk. Kalau orang yang sudah ada keluhan, misalkan di kepala kita kan ada banyak nih organ indera kita. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada organ keseimbangan yang namanya otak kecil kita. Semua indera ini harus dijaga. Dengan aliran darah yang bagus, kita pakai intranasal ini, maka aliran darah di organ indera kita akan lebih bagus lagi. Dan yang pastinya kalau misalkan orang-orang yang sudah punya keluhan nih, migren, vertigo, kemudian sinusitis, ini bisa dibantu untuk meninggalkan gejala-gejala tersebut. Jadi kalau untuk pemeriksa di rumah, kalau punya keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, mau tunggu apa lagi? Kita jaga kondisi kesehatan darah dan pembuluh darah kita, kita jaga aliran darah kita, ingat yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah, ini akan menentukan kualitas hidup kita. Kita jaga mulai dari sekarang juga dengan kita manfaatkan teknologi laser. Pasti ada lagi nih, ini buat Pak Rahmat, menambah lagi wawasan Pak Rahmat dan pemilsa di rumah, kita masuk ke, tahukah Anda, antioksidan, multivitamin, dan multimineral yang bermanfaat untuk menjaga gula darah? Kasih tahu dong Mas Nurman? Jadi gula darah yang terkendali ini bisa kita gunakan juga, kita manfaatkan yang namanya sumber antioksidan, vitamin, dan mineral. Antioksidannya apa? Ada alpalipek asid, ada respiratrol, kemudian juga ada ekstrak pine bark, ada ekstrak sitrus, semuanya ini bisa kita dapatkan dari bahan-bahan di sekitar kita. Ya kan ya sebenarnya ya, kalau kita lihat di gambar itu, ada di dalamnya itu kancang-kancangan, kemudian ada tomat, kemudian kita lihat lagi ada dari sumber makanan, ikan, keju, susu, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya bukan antioksidan saja yang kita butuhkan, kita juga tetap butuh yang namanya vitamin. Vitamin yang bisa mengendalikan gula di dalam darah kita. Vitaminnya ada banyak? Ada A, D, E, K, C, B, B-nya B komplek gitu. Vitamin semua ini memang kita butuhkan dalam jumlah yang cukup, nggak boleh ini ketinggalan gitu. Ditambah lagi kalau misalkan kita berbicara tentang yang namanya mineral. Mineralnya apa? Mineralnya di sini ada zinc, kemudian ada selenium, kemudian ada krom, ada bromium, semuanya ini kalau misalkan kita penuhi, maka bisa menjaga kesehatan kita. Terus kalau gimana nih? Pertanyaannya kalau misalkan ini tidak kita dapatkan, yang namanya antioksidan, vitamin, dan mineral ini, maka metabolisme, kinerja tubuh kita tidak akan optimal. Jadi kita tetap membutuhkan yang namanya antioksidan, vitamin, dan mineral yang lengkap untuk menjaga kondisi tubuh kita, mulai dari sekarang juga. Nah, untuk mencukupi itu, saya menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Nurman, maka kita perlu suplementasi. Jadi kebutuhannya pun harus sesuai dengan kebutuhan harian tubuh kita. Jadi antioksidannya, vitaminnya, mineralnya, semuanya harus dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan harian kita. Jadi kalau kurang atau berlebihan, ini juga dampaknya tidak baik untuk tubuh kita. Selain itu, kita juga harus perhatikan bahwa memang dia ini yang kita konsumsi tadi, suplementasi tadi, bisa diserap dengan baik oleh tubuh kita. Jadi percuma kalau cuma numpang lewat saja. Jadi kita perhatikan itu. Kemudian berikutnya juga kita harus pastikan bahwa yang kita konsumsi, suplement tersebut, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya yang justru akan merugikan tubuh kita. Kemudian juga kita harus perhatikan bagaimana proses produksinya, proses pembuatannya. Jadi harapannya dengan suplementasi yang baik, proses produksi yang baik, dengan sertifikasi yang jelas, dengan awasi, dengan badan yang memang sudah terakilisasi dengan baik, maka harapannya suplementasi yang kita konsumsi, yang mengandung antioksidan yang lengkap, mengandung vitamin dan mineral yang lengkap, itu akan bermanfaat untuk tubuh kita. Jadi kita tambahkan dari suplementasi tadi, dan juga dilengkapi dengan bunga teknologi laser dari luar tadi bungaannya. Saya kasih tahu sama Anda, pemirsa, solusinya tentang semua kandungan baik yang diperlukan tubuh kita itu, ada dalam satu botol, dan inilah bentuk suplementasi. Semuanya ada dalam satu botol suplementasi yang namanya EvoLife AS10. Ini yang cocok bagi tubuh kita. Bukan hanya bagi lansia cocoknya, tetapi bagi orang-orang muda, termasuk bapak. Bapak masih produktif, Pak. Baru 54. Belum masuk kategori lansia. Lansia 60 tahun ke atas. Jadi pemirsa, kalau Anda mau mendapatkan kesehatan yang holistik, yang lengkap, penuh, paripurna, maka perlu bagi kita untuk mengombinasikan dua hal ini. Yang pertama, dapatkan kesehatan dari luar, yaitu dengan menggunakan Aculaser atau dokter laser, lalu lengkapi dengan suplementasi EvoLife AS10, yang bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan secara maksimal. Jadi pemirsa, inilah Pak Rahmat yang sudah pakai laser, tapi barusan di tempat ini, beliau juga mulai terpapar oleh edukasi suplementasi. Ijinkan saya untuk merangkum sejenak siapa ini Pak Rahmat yang hari ini sudah membagi waktunya. Terima kasih banyak, lupa. Sama-sama. Ini Pak Rahmat yang punya diabetes, bahkan kadar gulanya pernah mencapai 300. Iya, betul. Ada keluhan utama, yaitu kaki kiri sering terasa kram dulu, badannya gampang lemes, sering berkemih atau buang air kecil pada malam hari. Itu cerita sebelum ketemu sama teknologi laser. Setelah beliau menggunakan teknologi laser, kadar gula darahnya jauh lebih terkendali. Kemudian keluhan terbangun pada malam hari sudah tidak ada, bahkan kramnya hilang, tekanan darah stabil, dan apa dampaknya? Badan terasa lebih bugar. Teknologi laser yang disebut sebagai aculaser atau dokter laser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah ada lebih dari 10 tahun di Republik Indonesia, dan Pak Rahmat adalah salah satu penggunanya yang sudah merasakan bagaimana kualitas kesehatannya ikut meningkat. Cara kerjanya bagaimana sih? Bagi Anda orang-orang yang super logis, saya ceritakan. Sinar laser menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur di pergelangan tangan kiri Anda ketika kita mengaktifkan alat kesehatan ini. Setelah dia bekerja, dalam prosesnya kita menerima manfaat, yaitu bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat yang tinggi. Kalau Anda gunakan secara rutin, ini juga bisa membantu Anda, mencegah Anda kena komplikasi berbahaya, seperti serangan jantung, serangan strok, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Kesehatan dari luar tubuh, Anda pakaikan acu laser atau dokter laser ke tubuh Anda. Kemudian dari dalamnya, pemirsa, Anda bisa memanfaatkan dua tablet Evo Life AS10 sehari. Itu sudah memenuhi kebutuhan asupan harian, vitamin dan mineral Anda. Dengan bahan-bahan ekstrak yang unik, seperti resveratrol, sitrus, astaxanthin, ekstrak kulit pohon pinus, dan lain sebagainya, yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Sehingga acu laser atau dokter laser dengan Evo Life AS10 menjadi kombinasi yang tepat dalam meningkatkan kesehatan tubuh Anda. Udah, cari aja paketnya langsung. Dipaketin, pemirsa. Anda telepon kami, langsung ngobrol dengan tim call center dari GoGo Mall, sampaikan Anda mau paket dokter laser atau acu laser dibarengi dengan suplemen Evo Life AS10. Pemirsa, pastikan bahwa mulai hari ini Anda siap untuk mengatasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya, tangkal radikal bebas, dan tingkatkan kesehatan Anda sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!